selamat datang di video tutorial siswa Niro kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep digital imaging nah bagi teman-teman yang baru pemula ingin masuk ke dunia digital imaging khususnya menggunakan aplikasi seperti manipulasi teman-teman harus tahu kira-kira apa itu digital imaging oke sebelum saya menjelaskan secara detail jangan lupa teman-teman like subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya baik dalam desain maupun dalam animasi oke kalau begitu kita langsung saja simak videonya apa itu digital imaging oke teman-teman kali ini saya akan menjelaskan mengenai introduction to digital imaging imaging apa itu sih yang dimaksud dengan digital imaging nah teman-teman bagi teman-teman yang mau masuk ke dalam dunia aplikasi manipulasi harus tahu yang namanya digital imaging ini sangat membantu banget tujuan anda nanti maunya kemana dan kira-kira skillnya mau profesionalnya kemana kurang lebih oke kalau gitu kita langsung saja saya geser ke bawah jadi kalau teman-teman lihat bahwa ini ada gambar manipulasi dari ada buah terus kemudian ada orang yang ditempel-tempel di wajahnya dan sebagainya bahkan anak kecil juga sama ini salah satu adalah gambaran manipulasi visual yang dibuat ya di dalam ketika ingin bermain digital imaging oke saya geser bawa lagi jadi pengertian dari digital imaging imaging adalah merupakan istilah yang digunakan untuk teknik manipulasi foto bisa menggabungkan nih kalau saya tunjuk ya teman-teman bisa menggabungkan banyak foto mempercantik atau menambah efek Nah itu tiga poin itu temen-temen ya harus tahu ya Nah kira-kira kalau untuk manipulasi jadi saat ini orang orang hanya bilang wih manipulasi-manipulasi gitu kan Nah paling bagusnya kalau kita menyebutnya digital imaging Nah itu dia Wah digital imaging keren juga nih Nah itu dia itu lebih lebih enak didengar ya Oke saya geser ke bawah jadi ketika kita belajar digital imaging itu ada empat tingkatan yang harus kita ketahui yaitu salah satunya foto insertmen ada foto retouching ada manipulation dan matte painting sebenarnya masih banyak lagi tapi ini pada dasarnya empat poin yang saya jelasin bagi pemula nah masih banyak ya jadi untuk bagi pemula teman-teman minimal tahu dulu kira-kira empat tingkatan digital imaging apa saja yang pertama adalah enchantment jadi enchantment ini ada yang bilang kalau ada yang bilang enhancement atau enchantment gitu ya Oke jadi enchantmentnya artinya menambahkan efek pada foto tanpa merubah bentuk aslinya jadi teman-teman ketika ngambil foto baik dari handphone atau misalkan dari SLR atau dari misalkan dari menggunakan video juga bisa gitu kan ketika kita menambahkan efek kira-kira warna terus kemudian hanya tulisan tanpa merubah bentuk fotonya ya tanpa merubah bentuk fotonya berarti teman-teman setelah secara tidak langsung teman-teman sudah melakukan proses yang namanya enchantment kurang lebih seperti itu ini bisa menggunakan aplikasi menggunakan gym ya jadi dari awalnya kalau kita perhatikan itu ada saya lingkarin ini yang berubah areanya dan di sini ada lingkaran berikut adalah untuk menambahkan tulisan kurang lebih jadi kalau misalkan dengan gym teman-teman hanya bermain dua layer itu dia Jim ini adalah salah satu aplikasi seperti Photoshop Nah itu dia sama-sama-sama sama seperti Photoshop kurang lebih nanti saya suruh saat saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakannya oke jadi teman-teman kalau ingin bermain manipulasi disinilah software yang akan digunakan kira-kira menggunakan gym oke ya teman-teman jadi saya tidak akan menjelaskan bagaimana merubah orang lain nanti ada ada sesi tertentu jadi disini saya menjelaskan mengenai konsep kira-kira empat tingkatan itu apa saja di digital imagingnya kurang lebih oke teman-teman kita kembali kemari saya geser ke bawah lagi yang berikutnya adalah retouching nah retouching ini adalah proses menghilangkan kekurangan dari foto yang sudah ada sebelumnya jadi menghilangkan cacat atau kekurangan yang ada di foto sebelumnya kita dapatkan misalkan fotonya kurang bagus mau diperbaiki supaya nanti bisa di-upload atau di menjadikan suatu iklan ya kita perbaiki dengan teknik ini istilahnya orang bilang namanya makeup digital nah jadi disini saya kita sudah bisa melihat bahwa ada link karen-karen ini adalah point-point yang dirubah meskipun sedikit ya gambarnya meskipun sudah bagus tetapi ada beberapa yang harus kita perbaiki seperti rambutnya terus warna matanya dan mungkin lipsticknya kurang lebih seperti itu oke nanti ada satu sesi saya akan belasakan mengenai retouching menggunakan gym tenang saja teman-teman oke tentunya teman-teman harus menyimak videonya dari awal ya sampai akhir kenapa sih harus ada konsep mengenai digital imaging supaya teman-teman ketika ingin mendesain atau bermain manipulasi gambarnya lebih rapi dan lebih teratur oke selanjutkan lagi berikutnya yaitu manipulasi nah tingkatan yang ketiga adalah manipulasi manipulasi adalah proses menggabungkan beberapa sumber gambar ya jadi disana akan melibatkan melibatkan pencayaan teman-teman boleh lihat sini ada pencayaan terus akan melibatkan warna juga akan melibatkan bayangan juga kurang lebih jadi disini kalau teman-teman lihat ini bahan-bahan yang ketika saya ngajar di kelas saya menggunakan materi ini materi ini sudah saya dapatkan dari dimana saya mengajar di salah satu instasi yang ternama di Indonesia Oke jadi ini videonya sudah eh videonya gambarnya sudah ada ya teman-teman jadi kalau kita lihat ada awan terus ada-ada ada gelembung terus ada si wanita sedang bergaya berenang terus kemudian ada gelas dan ada si siapa namanya kerang ketika kita bermain manipulasi semuanya akan digabung menggunakan teknik pencayaan layer perwarnaan dan sebagainya nanti akan dijelaskan di salah satu sesi nah saya akan buatkan videonya secara detail Oke tentu teman-teman harus menyimak dengan baik-baik videonya ya teman-teman dari awal sampai akhir jangan di skip nah itu dia Oke teman-teman ini adalah salah satunya dan ini file-nya ini dia teman-teman kalau kita perhatikan jadi sebenarnya ada beberapa layer kalau kita perhatikan ini dari background terus kemudian digabung sama bingkainya dan gelasnya terus kemudian ditambah lagi kerangnya terus kemudian ditambah lagi orangnya yang sedang bermain berenang kurang lebih terus kemudian ada lagi seperti gelembungnya babalnya ditambah lagi menggunakan supaya ada highlight di bagian gelasnya itu dia jadi penggabungan dari beberapa elemen digabung menjadi satu jadi satu cerita konsep kurang lebih seperti itu ya Oke teman-teman itu adalah manipulasi dan yang terakhir yang keempat yang keempat ini kita berbicara matte painting ya matte painting sebenarnya apa matte painting ini hampir sama seperti manipulasi jadi pengembangan cuman konsepnya dia adalah ke latar belakang di matte painting ini berlaku bukan hanya untuk di dunia printing atau dunia grafis ya tapi untuk eh di kayak video editing atau manipulasi diperfilman juga digunakan itu ya teman-teman jelas ya jadi sebenarnya hampir sama dengan yang tadi yang diawas manipulasi yang dia ini nih yang berenang ini hampir sama cuman bedanya kalau ini kan lebih banyak figur dijadikan satu lebih figur objek dan sebagainya dijadikan satu ya kurang lebih ada orangnya ada bendanya ada latar belakangnya ini manipulasi secara umum tapi kalau untuk yang matte painting lebih fokus ke background jadi ada ada yang pekerjaannya khusus membuat background ada misalnya kita kerja di perusahaan game atau perusahaan perfilman itu ada timnya khusus buat background doang kurang lebih nah teman-teman tinggal milih kira-kira maunya sukanya dimana Apakah mau di matte painting atau mau dimanipulasi atau mau konsentrasi jagonya di retouching silahkan atau maunya hanya merubah mudah warna dan hanya menambah teks di dalam foto kalian nah teman-teman itulah empat tingkatan yang harus kita ketahui ketika kita ingin masuk ke di ke dunia digital imaging khususnya memanipulasi foto saya berharap materi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa menambah talenta dari empat tingkatan ini teman-teman tinggal milih mau jago di enchantment atau mau jago di retouching atau jago dimanipulasi atau dimanipulasi sebenarnya masih ada lagi tingkatan lainnya tapi ini bagi pemula sangat penting dan sangat bermanfaat dan berguna ketika game bermasuk di dunia digital imaging oke teman-teman jangan lupa like subscribe dan aktif loncengnya supaya mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya jangan lupa juga di share ke teman-teman supaya video ini bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih sampai jumpa di sesi berikutnya